Bulan depan itu harus bayar semester ipung, Pak! Mau jual apa money? Terima kasih telah menonton! 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 mau pulang mantap jiwa alhamdulillah ada masalah eh Pur kamu udah tahu belum kalau si Anto anaknya Pak Seno itu maling gabung partai apa dia partai toh bib ya tambah jus apel apel malang apa apel Amerika Amerika yang lebih gede sip gaya mupur-pur eh si Anto kenapa tadi gabung partai apa dia bukan partai kemarin tuh dia maling tipi di kampung sebelah sekarang huron padahal udah dikepung warga loh tapi nggak ketangkep juga ngaji-haji dia eh lah maling klasteri biasa woy eh joh aku mau jadi pelaut kamu mau ikut nggak nih jus apel Amerika thank you babe pak tadi pung telpon ngapain minta uang ya bukan lawong dia mau pulang rumah kok bukannya belum ada sebulan dia udah balik ya belum baru tiga minggu ipung di rumah itu niat kuliah pora tuh anak belum ada sebulan udah bolak-balik bolak-balik wos kamu telepon itu anakmu bilang nggak usah pulang kalau kuliahnya libur mending belajar di sana aja aku juga sudah bilang begitu pak tapi katanya ada surat-surat yang harus diurus nggak bisa kalau dia nggak pulang surat-surat opo hp ku keburu mati lupa nggak sempat tanya mau ngurus surat opo makanya kalau punya hp itu di-charge di-charge seminggu juga percuma lawong patria hp mu es membong kok eh bu kamu masak opo masak hai gulai ayam uuuh gulai ayam kukar uuuh 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 gak uuuh 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 Mau protes karena enggak ada ayamnya Ingat dulu Bapak pernah bilang Enggak masalah ya Bu Kita sekarang makan seadanya Bayangkan saja Kalau ini semur ayam Sate kambing Bayangkan yang enak-enak saja Bu Jangan ngeluh ya Yang penting anak kita bisa sekolah tinggi Jadi sarjana Terus sukses kerja di kantoran Ada saatnya nanti kita makan enak Bu Ingat ora dulu Bapak pernah bilang gitu Iya ingat Tapi maksudnya tiap hari makan gole ayam tanpa ayam Bu Bisa koplo tak aku tiap hari makan micin rasa ayam Bayangkan Pak Bayangkan Otak itu butuh gizi untuk menghayal Bu Loh bagaimana mungkin aku bisa menghayal kalau makanannya kayak Yang ini Lah terus aku kudupi ya Pak Loh kita kan punya ayam Kamu potong aja satu Ayam kita masih kecil-kecil Pak Nggak tega motongnya Lagian kan ayam itu buat nambah-nambah bayar ku leipung Nggak mungkin juga kita potong Yowes Dadar telur aja kalau gitu Telur apa? Telur kita sudah diangkermin kok mau didadar Weslah Pak Weslah Pak Bayangkan saja kalau ini semur ayam Ya Bu Hidup kalau cuma membayangkan Dimana nikmatnya Sekarapmu Pak Bu Sini Bu Penting ini Apa sih Pak? Iki loh tolong Penting Penting Sini Apa tuh Pak? Tolong ambilin senter Ayo buruan Kamu ngapain tuh? Ayo Nyeriau foto Pak Ini loh Berjuang mewujudkan bayangan Bu Ini dia Tolong Bu Apa sih Pak? Aduh Awas Awas Aduh Setiap dikejutkan Aduh Nah Iki Pegang Senter Senter Pukul Laikin Ini loh Bu Lu kok diam Yowes Ini Kamu beli telur Kita Prasmanan hari ini Ya Mana cukup Pak Ini masih kurang 500 Wes Tenang Bapak masih punya simpanan Ya Sebentar Bapak beli telur Kamu beli telur Ya Bagi tugas Ya Pak Sini Bapak Beli telur Ibu masak Ya Gak ada masalah Yowes Yow Iya Lah memangnya Kalau jadi babu di kapal Itu bisa dikatakan pelaut Popur Don't judge the book From its cover Jangan dilihat dari pekerjaannya Tapi dari duitnya Gajinya dolar loh ini Bukan main-main Nah tapi aku tuh Gak bisa bahasa inggris Kayak kamu No problem Yang penting Yes No Yes No Little-little Nanti kita belajar Sambil walking He He Piye Mau Nggak jadi pelaut Kok malah Mikir Wantes negara ini Gak maju-maju Oh rakyatnya Cuma nongkrong Wai Sesama warga negara Indonesia Yang diakui Kalau cuma pemilu Gak usah Nyinyir Loh Kalian ini loh Dari pagi Sampai sekarang Nangkring Nongkrong Nangkring Nongkrong Lah mau kerja Apa Kesawa Jo Tolong kasih tau Yang kita diskusikan tadi Supaya Hidup bapak yang satu ini Tercerahkan Apa Aku nggak biasa Banyak ngomong Kayak kamu Kamu aja Lah aku udah banyak Speak Tari tadi Udah banyak ngomong Aku Sini sini Duduk Sambil duduk Pak Dharmi Duduk Duduk Gini loh Mister Dharmi Yang cita-citanya Punya anak sarjana Asal situ Tau ya Petani itu Bukan pekerjaan Tapi Nasib Nasib Pahit Yang harus Kita ambil Karena nggak ada Pekerjaan yang lain Yes Raja Yes Nah Untuk Mengubah Nasib Pahit Jadi Lebih Sweet Aku mau Ngajak Situ Jadi Pelaut Kita Mengarungi Lautan Untuk Menjaring Dolar Dan Meraih Kebahagiaan Sekarang Sekarang Kau ini Kesembet Setan Apa Ngomongmu Ngelantur Aku ini Serius Men Takdir manis Itu Harus Dikejar Nggak bisa Cuma Dibayangkan Maka Dari itu Ayo Ikut Jadi pelaut Gendeng Kau ini Sah Gendeng Kau ini Nah Ini Ini yang Bikin Negara kita Nggak Maju-maju Diajak Maju Kau malah Nudor Gendeng Elah Kau Mancing Dikali Ayo Tidak Pernah Dapet Loh Apa Mancing Di Laut Terbelakang Sungguh-sungguh Terbelakang Mas Yang satu Ini Pola Pikirnya Sempit Sesempit Daratan Sudah Dikuasi Oleh Investor Investor Asing Itu Jok Jelasin Definisi Pelaut Yang Nggak Perlu Kalian Memancing Tadi Itu Loh Wih Jelaskan Eh Jadi Calon pelaut Itu Harus Berani Lautan Itu Penuh Dengan Teka-tekanya Harus Dijawab Loh Makanya Ayo Kamu Latihan Jawab Jangan Gaku Ini Gini Gini Loh Bro Kita Itu Jadi Pembantu Di kapal Pesiar Jadi Tukang Bersih-bersih Dapur Sama Sikat WC Di kapal Ngapain Ngapain Kamu Bersih WC Itu Sampai Ketengah Laut Disini Banyak WC Yang Belum Dibersihkan WC Ayo Kita Hijrah Ke Gaji Dolar Nek Dihitung Bisa 15 Juta Sebulan Mantap Jiwa Gila Di Dib 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 selamat menikmati 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 Masa ya gara-gara botol plastik kamu gitu kalau suangimu, Bu? Oh iya, si Ipung nyampe jam berapa, Bu? Sepuluh. Nah, besok kalau dia balik ke kampus, nanti kita jual gabah aja. Tapi jualnya satu karang baik, ya? Iya. Bu, masa aku harus minta maaf? Udah minta maaf tadi. Iya. Iya, apa? Iya, sudah dimaafkan. Lu, tapi kau masih marah? Bukan marah, tapi sebal. Lu itu? Serah lah, Pak. Lu, lu, lu. Bu, 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 Bu. Aku belum sarapan loh, Bu. Sampean mau sarapan? Apa mau debat? Yowes, aku mau sarapan dengar kamu. Iya. Ayo, Bu. Sarapan, sarapan. Gak nyambung, Pak. Moso. Sini, biar lu. Halo? 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 Gak aktif itu, Pak. Sini, biar lu. Halo? 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 Assalamualaikum 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 Lhaiki udah mau juhur lho mba Duluan saja Oh Ya Mari mba Ya ya Lho 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 Kau gak jadi pulang Aku Mau kan cani sampe ane wala Ya mba Ya mba Anakmu ibong itu Sekolah dimana? Di Bogor mba Bogor? Ya Jedak Jakarta Oh Ya pasti habis uang banyak ya Ya Namanya untuk pendidikan mba Harus berani terima resiko ya ta Tak duakno Nasibmu baik min Amin Korakoyo aku Nanduru pari Tukul suketeki Ya Doni Anak lanangku Tak mau dali sekolah Tapi pas berhasil Malah wali Setahun lebih Tidak ngabari Dikecewakno Anak lanangku Korakaruan rasanya Tidak berdarah Tapi sakit Loro banget Tidak Assalamualaikum Waalaikumsalam Anakmu sudah pulang Iya Botol plastikmu juga udah ketemu Dimana? Dibawa Pak Joko Lah kok bisa? Ya bisa Udah yang nemu Ya diminta tau pak? Wah Gak enak kok kamu aja yang minta Lah gak enak kenapa pak? Sampean kan yang ngilangin Ya sampean yang tanggung jawab Iya Kamu aja yang minta Aku gak enak sama pak Joko Gak enak kenapa pak? Itu kan superware bukan punya dia Wistobuk Di gelas kewahe Aku itu kasihan sama pak Joko Dia tuh gak pernah dikirimin uang sama anaknya Tadi dia juga cerita Kalau si Doni gak pernah telepon Gak tega ku Nambah-nambahin beban uripe Anakmu mana? Pung! Eh Pung! Lagi ke Bali desa Bali desa? Ngapain? Lagi ngurus surat keterangan miskin katanya Hah? Surat keterangan miskin? Iya biar dapet biasiswa Apa? Biasiswa? Iya Biasiswa uang miskin? Ya apalagi sih pak Memangnya orang kaya butuh biasiswa Tidak lu tenang jahit Disini disini Pak Eh man kue mancing aku jalan Oh ya leh Nanti kanya dapat kita goreng ya tau Pak pake sambil Wah jod Mantep Sini kurang banyak man Apa nih? Sebelah Ini kurang pacarmu tau Oh iya no Eh pahasan kok gak enak Pak kesana dulu ya Ada apa di pipit? Aku mau mancing Nanti kalo dapet Kamu yang masakin ya Aku mau putus Putus? Iya Maaf ya Tapi aku rasa kita udah gak cocok Gak cocok Aku itu cocoknya pacaran sama cowok yang naik motor ninja Dan sekarang aku udah nemuin cowok itu Gadal gue jahit Pacaran kok dikali Aku pamit ya mas Dek Pipit Man Hei Man Ayo Man O Ayo 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 K 45 Ayo 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 Kau Maksudmu apa ini? Demi beasiswa kamu enggak usah orang ini Surat keterangan miskin Kamu pikir aku enggak sanggup bayar kuliahmu apa? Wih, serau sabannya alasan Inti nih, kau udah meremehkan aku Gak pikir aku ini orang miskin Sudah topak, jangan teriak-teriak gitu Raisa bu, Raisa Anamu iki harus tahu, harus dikasih tahu Biar enggak malu-maluin Dia pikir kita enggak bisa bayar kuliahnya apa? Sampai ngaku-ngaku miskin Aku ini menyekolahkanmu Berarti wih, siap tanggung jawab Yang namanya sekolah itu enggak ada yang gratisan Semua harus dibayar Misin, misin, wih Sampai ini ngajak gelut apa ini? Apa? Sampai orang ngerti orang putus cinta Aku yang gagal Kalau tingkat tinggi ini Sakkarepmu Putus cinta, putus surat Aku enggak peduli Yang penting jangan nakut-nakut ikan di sini Ayo, minggir, minggir Ayo, bebas tau Orang galau itu bebas, mau ngapain? Aku itu lagi sensitif Kamu, ramek? Mbok pikir aku ramumet ngadep keurit Panen dak laku anak nangis minta susu Aku yuk galau Ngerti ramek? Sampean ngapain tau, pak? Nggak biasanya zikir lama Aku lagi berdoa, bu Lagi berpikir B, caranya bayar sekolah anakmu itu loh Sampean berdoa Apa mikir? Ya, berdoa sambil mikir Terus dapet solusi? Pak laku Pak Apa? Gimana kalau kita pinjem uang saja sama bank? Bu Bank ke itu Bisa jadi halal Kalau kita dalam keadaan terdesar Dan nggak punya makanan lagi Maksudnya? Ya, memangnya kita Dalam keadaan terdesak Sampai harus makan banggai Menurut bapak? Bu Jangan panggil suamimu ini Darmin Kalau nggak bisa nyelesaikan masalah ini Ini kecil, bu Kecil Biasa 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 Kira-kira Kita coba, pak Biasa Pendepan tangan lima belas loh, pak Oh iya Baku udah dengar dari ibumu Wis tenang wae pung Gampang itu Kos-kosan juga harus bayar Oh kecil itu Wis Catet semua kebutuhanmu Bulan depan Bapak kirim Wis gampang pung Wis ya Piejo Istrimu sudah ngizinin Belum jadi pelaut Kalau istri kut yang penting Kiriman bulanan lancar pur Tapi aku masih ragu ya pur Ragu apa meneh Jok Nah ini kesempatan besar buat kita mengubah nasib Nah di kampung kita ini Baru kita berdua yang punya cita-cita jadi pelaut Nah kita harus jadi pelopor Biar jadi sejarah Jok Ini susu kambingnya Ini kopi Jai Terima kasih Joky Terima kasih Joky Terima kasih Joky Terima kasih Joky Kita tuh mau jadi pelaut Pelopor Apa sejarah itu Bingung Aduh Aduh Apa Apa Ini Tentu kebutuhan kebulan depan Semesta depan Semesta naik Kos-kosan juga 15 juta 15 juta Yakin cuma segini Iya pak Akhirai yang 30 juta Ya weh lah Ada yang lain Apa nak Sebelum bapak tanda tangan Sudah semua pak Yowis Pak Apa bung Masih ada yang kurang Gini pak Apa Kalau bapak anda keberatan Bung bisa Cari program beasiswa prestasi Atau ipung Bisa sampai kerja Epung Sebelum kamu Brojol ke dunia ini Ya Kamu itu udah makan Hasil keringatku Wis Koknya gak usah mikir Macem-macem Ya Tugasmu itu Cuma belajar Untuk masalah Kebutuhanmu Itu tanggung jawab Bapakmu Paham kamu Yowis Kisah cintaku sama di pipit itu Kayak telo Sidi Tapi nyreti Apu Waduk aku rasa di pikir rabot Apa Meneh masih pacaran Wis Tau Gak dah dimakan Kau Rausah kakean Sane Tepuk Ayo 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 Ada apa ini Kok mukanya kusut-kusut Biasa anak muda Gak tau Goro-goro Wedoan Sadap Kenapa mana Cewekmu Saat jenek kurang Yow ditinggal Hehehe Nasibmu Nak Kasian Banget Tapi orang Popo Namanya juga Dinamika Kehidupan Wajar Yang penting Kamu Gak boleh Nyerah Hmm Tenggel Eh Takkan Dhani Diling-iling Penting Catat Dibalik Laki-laki Sukses Ada Wanita Yang menyesat Sampain ngomong Sukses Sukses Apa Sampain ini Sukses Laki Kids Zaman Nau Bingit Anak Zaman Sekarang Banget Jawaban Nyingir Dikandani Orang Tua Kok Malah Sampain saja Belum sukses Malah Nasihatin orang Biar sukses Emangnya Sukses itu Gampang Sekarang itu Aku memang Belum sukses Tapi Aku sudah Tahu Kunci Menjadi Orang sukses Apa Kuncinya Jadi pelaut Bu Gajinya Gajinya Lumayan Kalau Dirupiahin Hampir 15 Juta Ya Ya ibu Kamu setuju Enggak Aku kerja Di kapal Terus Apa yang Terus Bu? 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 Apa itu, Pak? Donnie menghubung orang, Bu. Sampai Niki apa tidak ada pertanyaan lain, Pak. Bosen aku. Donnie di bel mene, Bu. Iya, nanti tak bel. Wistoh. Sampai nggak usah mikirin yang lain. Yang penting Bapak cepat sembuh, Pak. Foto-nya Donnie di bu. Di luar, Pak. Tolong. Ambil, Bu. Aku mau lihat anak ladangku. Uuu. Iya. Mau diapain, Bu? Bapak mau lihat foto masuk. Mas, Bu. Sinta aja, Bu. Sini. Ini, Sinta bikinin teh hangat buat ibu. Bapak belum mau ya diajak ke puskesmas. Biarkan saja. Dari dulu, Bapakmu namun begitu. Dulu, Bapakku ikut berjuang ngusir penjajah. Pas negara ini merdeka. KB konco-konco seperti perjuangan. Diangkat jadi tentara negara. Kecuali Bapakku. Dia sedih. Kecewa. Tapi bingung. Mau marah sama siapa. Namun Bapak tidak diangkat tentara itu kesalahannya sendiri. Waktu itu pelantikan di alun-alun kota provinsi. Tapi Bapakku kesasar. Kesalahan naik sepur. Sampai meninggal. Bapakku ingin keturunannya jadi tentara. Mengabdi. Menjaga Indonesia. Tapi. Aku malah melawan keinginan Bapakku. Waktu muda aku entek untuk tawuran. Nongkrong-nongkrong. Untung. Aku ketemu kamu, Bu. Sekarang. Akhirnya aku sadar. Aku tobat. Tentara. 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 Ayo, Pak, ini anakku, Pak, cucumu, cucumu. Cita-cita warisannya, Bapak, istri wujud. Keturunanku, wis ono singgah di tentara. Umpamanya, aku mati sekarang, aku wis ekel kesan. Bapak, apa pun? Bapak, apa pun? Bapak. 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 aku pamit ya bu iyo pak wis bulan depan bapak transfer tenang noh pikiranmu iyo jangan ditinggal sholatmu yopung siap bu pak hati-hati assalamualaikum waalaikumsalam bu kamu kan belum jawab pertanyaanku semalam pertanyaan apa pak kamu setuju enggak aku kerja di kapal assalamualaikum waalaikumsalam bapak donny maaf pak donny belum sempat ngabarin bapak orang popo mas donny sehat dek donny bu sayang wah man man aku kira memper babar belas man ada tau gue meninggal malah gitaran yang pinggir talan aku lagi berduka pak raihmu man man berduka apa kau mikir utang negara sampein-sampein ini orang ngerti permasalahan anak muda wess wess anak muda apa kau kehilangan kiblat kau man tangguh orang lagi berduka wah malah lu wah rak memper babar belas kau man man ayo lek si anto itu mati kenapa ya kata polisi dia itu buron gara-gara mbaco orang pas maling semalam pas di uber dia kabur naik motor malah kecelakaan ngabrak tiang listrik masya Allah enggak nyangka anaknya pas seno ada yang sadis begitu kelakuannya enggak cuma maling tapi yombaco orang zoiku orang lapar itu jauh lebih berbahaya daripada kebangkitan komunis jangan ngomong yang aneh-aneh orang-orang lagi sensitif soal gituan loh makanya biar enggak selamanya jadi orang lapar kita harus bisa menahlukan laut eh kamu udah nyapin duitnya belum? belum ya dan minggu depan kita berangkat loh udah nanti aja bahasnya nanti keburu siantok dikubur ayo ya saya yakin-yakinnya bapak kalau kamu enggak yakin yuk kita bakal pincang bu makanya ibu harus yakin ini demi kebahagiaan kita demi masa depan ibu sampean sendiri yang bilang kontrak kerjanya itu tiga tahun sampean yakin pak kuat kerja selama itu di laut siapa yang mau nyari uang 15 juta kalau saya enggak kerja keluar bu bapak kan belum pernah ke laut loh siapa bilang kapan? loh dulu loh lupa kan pas bulan madu kita ke laut itu pantai pak bukan laut eh bodo airnya sama-sama asin no lah kalau sama-sama asin keringet juga asin pak loh beda beda bu kalau keringet itu ada kejut-kejutnya terserah loh loh bu bu terus gimana bu baik oke siap nanti tak sampaikan ke konco-konco bu sip udah itu see you my bro skakmat kalah tuh gue kalah terus aku wah gue curang gue oke ini kalah ya kalah orang usah kakek analasan ayo dimakan dulu ini tenanan nih loh iya enak makan bener loh makan beneran kacau ini kacau kenapa lagi orang miskin satu ini ini boleh kuigi ngopo tahun men oke ei apa kacau bu liming ulo be asami bahag mab Hai aku belom minum makan ini kopinya Mas, Resi, angkatku telpon nih Di darat ini semakin sempit, sumpah, lowongan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah orang yang mencari pekerjaan Jadi makanya kamu bawa atras sekecil ini, ini atras anak SD lebih itu Kondisi ini membuat manusia semakin buas Mereka yang miskin dan bodoh, tergusur, tersingkir oleh mereka yang saling pikam demi mendapatkan pekerjaan Yang kamu maksud miskin, bodoh itu sapa? Aku Ya aku Apa kamu Apa kita Ya weh jelas toh Ya kita-kita ini lah Gak bisa Aku gak terima Ya ya Sorry, sorry Gak terus? Yang miskin dan bodoh itu Sapa? Aku Dan Kasman Aku dan Kasman ya bodoh Kasman? Ya Aku malah lah, kok malah ngomongin bodoh ya? Kalau ngomonganmu ngelantur dari tadi Oh The point is Kita tidak boleh menyerah Di darat kita boleh tergusur Tapi di laut Kita harus makmur Ya Nenek moyang kita adalah pelaut Dan laut sudah memanggil kita Kita harus hijrah dari Sorry Pur Dari kemarin omonganmu itu banyak Dan intinya semua sama Pertanyaannya Temenmu yang di kapal pesiar itu Berani jamin kita dapat kerjaan gak? Kus Kamu mau motong orasiku Buat pertanyaan gak penting? Wis Jawab woi pertanyaannya Kita itu udah sering dan kenyang dengan janji-janji Jadi jawab Ya pasti Thomas Charles Darwin Tenang Temenku kemarin nelpon Dia lagi di Hawaii Minggu depan Dia sudah sampai di laut Jawa Kita nanti ini bakal dijemput sama dia Wak Nokong Nokong Tapi aku Gak bisa janji Masalah nih istriku Harus yakin Hain Ajak ngomong dari hati ke hati Pasti dizinin Nah Setujui Setujui, benerlik, harus ngomong dari hati ke hati, mumpung malam Jumat, ya tak, ya tak? Malam ini, eh, dingin banget ya ibu. Biasanya juga begini pak. Oh iya, besok hari Jumat ya ibu, ini malam Jumat, sarung yang putih biru sudah dicuci belum? Ini baru aja selesai aku lipat. Wah, kamu itu memang istri Ida aman ibu. Bangga sekali ya ibu, beruntung biangat aku. Ibu, kadang-kadang kalau dipikir-pikir, hidup kita itu hebat sekali ya ibu. 20 tahun hidup bersama-sama membina rumah tangga. Sudah banyak sekali likaliku yang kita hadapi. Tapi iya, kita itu, lu, tetap saling cinta, ngomong lu. Benar-benar luar biasa kisah cinta kita ini ya ibu. Ibu. Iya, susah seneng, banyakan susahnya. Sekarang malah mau ditinggal ke laut. Kurang luar biasa, opo hidupku ini coba pak. 15 juta itu uang dari mana? Kalau aku punya, sebelum kamu tanya sudah tak kasih duitnya pak. Kalau jual kambing paling 2 juta setengah. Terus jual semua ayam 500 ribu. Gablek, gabah, yuk paling 2 juta, 5 juta. Terus cari 10 jutanya lagi dari mana? Kalau sampean masih ngelamun aja di situ ya, gimana mau dapet duit pak? Loh, terus aku mau kerja apa bu? Apalagi tahun-tahun depan itu, bulan depan kan harus terus bayar semester. Uangnya dari mana? Pak, cari duit itu tugasnya suami. Jadi jangan tanya sama istri. Iya. Tapi mau soyo curhat sama istri nggak boleh. Sebenarnya sampean sendiri kok yang bikin susah pak. Loh? Ngajuin biah siswa, nggak setuju. Anak mau kerja sambilan, nggak boleh. Mau minjem sama bank, nggak mau. Dulu dibilangin jangan nanem singkong, dablek nanem singkong. Wes lah, rasano dewe pak. Terus aku mau kerja, gajinya dolar kamu nggak izinin. Aku mau kerja apa bu? Pak, aku paham sampean pak. Emang sampean bisa disuruh-suruh sama orang. Jadi babu newong londo. Wes siap? Aku kenal sampean itu dari kecil pak. Aku paham betul. Sampean itu nggak pernah mau jadi bawahan. Sekarang kok tiba-tiba mau kerja jadi babu di kapal pesiar. Nih. Demi sekolah anakku, aku rela jadi babu. Bu, jadi apa aja. Sehingga penting anakku sekolah. Aku seorang orasi ya pak. Ngerti orasi. Diajak diskusi malah ngomel. Bu. Hati-hati ya pak. Baik, bu. Hati-hati ya pak. Selamat menikmati. Waalaikumsalam. Mbak. Mbak. Mbak Joko. Eh men. Kok itu? Wah. Sudah sehat Mbak? Ya sehat lah. Sakit itu nggak enak. Jadi nggak perlu lama-lama. Loh apalagi anak laki-lakinya. Bismule. Iya Mbak. Kamu nggak jadi ikut ke laut, Tomin? Ah. Udah Mbak. Bojoku nggak ngizinin. Lah terus yang berangkat sopawai. Ya mas Muguri, Bejo, Kusno, Kasman Mbak. Ya tak doakan. Mereka pancar rejeki nih. Ya. Eh men. Terus sekolah anakmu biye. Aduh. Pusing aku mbak. Momet. Lagi butuh uang banyak ya mbak. Ya itu. Tantang hanya jadi orang tua. Tapi nanti. Kalau kamu lihat anakmu jadi orang sukses. Kebahagiaanmu bakal numpuk-numpuk. Pertoyokar waku. Yang penting. Sekarang kue harus sabar. Dan fokus cari uang untuk biaya sekolah anakmu. Ibaratiku. Kamu sekarang sedang menanam. Ya wajar kalau berat. Iya mbak. Iya aku melu senang. Lihat mbak itu sekarang tinggal memetik hasilnya mbak. Alhamdulillah. Didoakan saja. Mudah-mudahan bapakmu cepat dapat duit. Kamu jangan lupa sholat. Yoleh. Jangan lupa belajar. Yowes. Waalaikumsalam. Yakin kue mau jual sawah. Yowes. 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 Yakin mbak. Tapi yowes. Setengahnya wae. Kenapa anda pinggul dulu. Nanti dibayar. Kalau ada uang. Yowes. 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 Mending dipinjem kue toh. Lebih jelas pahalanya. Tapi yowes. Sarate. Apu mbak Sarate. Bu. 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 kok kok pak. Haki. Lihat haki. Haki lihat. Haki lihat. Masya Allah. Ini uang dari mana pak? Bajoko. Mbak Joko. Om p finale sampai juga pak. Sawah. Dan apa jual perusahaan sendiri Terus aku ngantarnya piye Lah terus Iki duet apa Lah iki sewa Nah aku sebagai penggarapnya Bu Empat tahun loh Sampai anak kita selesai kuliah Nanti hasilnya tinggal dibagi dua Gitu Aku ramudeng ya pak Weh serah usah kamu pikir Bukan Aku gak ngerti cara berpikirnya sampean Loh Masa bisa kerja jadi kuli di perusahaan sendiri Loh bukan aku bukan kuli Iki posisi kita sejajar loh Kita itu panter bu Partner Terserah Jadi gini loh Ini perusahaan udah pilot Nah Yang dibutuhkan penyuntik dana Nah Mbak Joko ini Tukang suntiknya Gana loh Mbak Joko ikut garap sawah juga Weh gak perlu bu Mbak Joko cukup duduk tenang di rumah Ngopi-ngopi ngeteh Nah sawahnya aku yang garap Itu namanya sampean jadi buru tani nih Mbak Joko Loh beda bu Aku ini bukan anak buahnya Mbak Joko Bukan kuli Apalagi buru tani nya Nah terus apa Weh lah Nanti kita jelaskan Yo sampe kamu mudeng Yang penting sekarang kita transfer ke ipung Yo Ini sepuluh juta Masih ada kekurangan Nah nanti kita jual kambing Ayam Gaplek Sama Gabah Oke oke Iya pak Ya Alhamdulillah ya bu Alhamdulillah pak Ya Allah Hahaha selamat menikmati 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 selamat menikmati